Betul! Maksud saya, ini agar ditiru oleh yang lain. Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto mempertanyakan pernyataan Cawapres nomor urut 3 sekaligus Menkopol Hukam Mahfud MD terkait Menteri yang menjadi timses dan diduga pakai fasilitas negara untuk kampanye. Menurut Air Langga, seharusnya Mahfud menjelaskan secara rinci siapa orang yang dimaksudkannya. Sebelumnya, calon wakil presiden, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mendapatkan pertanyaan dari peserta acara tabrak profesor. Di Semarang, Jawa tengah terkait sikapnya sebagai Cawapres sekaligus Menkopol Hukam RI di tengah indikasi-indikasi kecurangan. Pertanyaan tersebut juga terkait dengan pernyataan calon presiden nomor urut 1 Ganjar Pranowo yang mengaku telah menyarankannya untuk mundur dari jabatan guna menghindari konflik kepentingan. Mahfud menegaskan, pernyataan yang disampaikan Ganjar tersebut adalah kesepakatan antara dirinya dan Ganjar. Kesepakatan tersebut, kata Mahfud, yakni pada saatnya yang tepat dirinya pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik sebagai Menkopol Hukam. Mahfud menjelaskan bahwa isyarat terkait rencana pengunduran dirinya tersebut sudah disampaikan saat debat kedua calon wakil presiden atau debat keempat pilpres 2024 pada minggu 21 Januari 2024 lalu. Saat itu, kata Mahfud, dirinya telah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, yang telah mengangkatnya sebagai Menkopol Hukam. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!